Terima kasih. Iya, 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 yaudah, dah, aduh, repot ini udah dua hari di Jakarta, masih belum ketemu juga buat pacar boongan, gimana caranya ya, kenapa papa mama buru-buru banget nyuruh gue balik, pasti nih mau ngawinin gue. Iya sayang. Bram, pokoknya aku gak mau tau ya hari ini juga kamu harus ke Jakarta, sekarang, kita mesti ketemu papa mama nih. Aku gak bisa, Kate. Perjalanan yang penting banget buat aku. Aku gak akan bisa tinggal. Aku punya ide ini. Gimana kalau orang tua kamu aja nyampein aku kesini? Egois banget sih, jadi orang lebih yang pentingin pekerjaan. Lebih cinta kamu sama kerjaan. Udahlah, putus aja kita. Sampai aku. Egois? Bikin repot tuh kerjaannya. Wah, kayaknya. Kayaknya ingin alaminnya cukup nih buat ngawinin Mbak Lohara. Iya, tapi cukup kagak nih buat nangat Lenong nih? Hah? Eh, Rosa! Udah kagak jaman Lenong hari gini. Eh, sekarang jamannya dangdutan. Lenong. Dangdutan! Lenong! Lu lihat bibir gue. Iya. Dangdutan! Lenong. Sedangdut! Sedangdut! Oh, be! Nggak! Aku seribut. Apain sih? Kan Aladin juga yang bakalan nikahin Mbak Lohara. Oh, enggak. Pokoknya minggu depan, ayuh harus lamar mano Lohara. Hah? Lamar? Iya. Sampai jumpa. 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 Aladin Serius yang bener nama lo Aladin Jadul banget Biarin aja jadul Tiap orang tua itu pasti punya maksud tertentu Kalau mau ngasih nama anak sayangannya Kebetulan aja babay gue doyanya toko Aladin Gue juga bingung sih nama si Aladin Alhasil Pas emak gue brojol Keluarlah gue Aladin yang ganteng Eh nama lo siapa? Kati Aku Minca Gue kagak nanya nama lo Ih udah yuk broan bokap nyokap udah nungguin dianyer nih Ayo yuk Eh ntar lo Jadi gue mesti pura-pura pacaran sama lo nih Iya Kenapa ya kagak beneran aja neng Mau lo enak aja Ini juga gue terpaksa lagi pacaran sama lo Wih kalo ngomong hati-hati Ntar kena batunya nyaho lo Gimana kalo lo tiba-tiba jatuh cinta sama gue beneran Aku Minca Ayo script Minta kepadaku Meski kau tak pernah mencintaku Dari 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 Kipasanginnya Aduh Emang ke dasar orang kampung ya Gini aja kedinginan Ini namanya AC Ngerti? Kalo dimatiin ya panas lah Yaudah mikir dulu deh Kepi ngencing Keblat nih Kencing? Ntar aja di depan Gue udah kagak nahan Apa sih? Kalo gue bilang ntar ya ntar Ribet Akhirnya gue ngomong ke sini aja deh Eh jangan Jangan Aduh 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 Astaga Engga Lega Woy Cepetan dong woy Nama gue Aladin eh Bukan woy Eh denger ya Gue gak mau lo bikin kacau gara-gara lo kampungan tau gak Gue tuh mestinya jadi cowok yang cool, keren, kaya Amin tukang boong kan? Kalo gue bayar buat boong Oke tuh Terus gue mesti ngapain? Hmm Gimana Min? Hmm Pertama Kita harus benerin dan ajarin dia cara jalan dulu yang bener Emang kenapa cara jalan gue? Gue gak suka aja cara jalan lo Jack Nah selalu deh Aduh 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 Stop Bukan begitu cara jalannya Ada apa sih? Masalah Lo mendingan kalo gak ditanya gak usah ngomong deh Jangan banyak pengen tau Ketauan orangnya Eh bentar 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 ya Bentar Hmm Boleh juga nih cowok Sayang bukan tipe gue Oke Oke Tadi lo bilang gue suruh boong terus kan Ya kan? Tapi gue beneran dibayar 10 juta gak nih seminggu? Ntar gue dikadalin lagi Maaf ya Gue kagak percaya sama wajah cantik lo Bener ya nih orang mulutnya Gue punya duit makanya gue bisa beli apapun termasuk kebohongan lo Makanya sekarang lo gue bayar jadi pacar kontrakan gue Ngerti? Itu surat kontraknya udah gue siapin Tinggal lo telah tangan Nah ya itu Tinggal gue telah tangan sini Biar Abdul Kenapa lo gak percaya sama gue? Maaf nih Kita kan baru kenal Jadi lumrah dong kalo gue baca dulu kontraknya Ya? Ya? Oke? Bentar ya Kenapa ini yang bener bener kotoraknya? Aduh gue kayak mendadak nih Cakep Udah jelas belum? Udah 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 Cakep Intinya yang mesti lo lakuin selama lo terikat kontrak adalah Pertama lo harus akuin Kathy sebagai cewe lo selama satu minggu Kedua lo harus ikutin semua perintahnya Kathy Kalo lo langgar lo harus ganti rugi Apalagi kalo sampe orang tuanya kita tau kalo lo cuma pura-pura jadi cowoknya Kathy Lo harus ganti rugi 3 kali lipat dari nilai kontrak Oh gitu? Perikiti Tapi gue butuh uang muka dulu Kalo orang Betawi bilang Uang panjer bos Ada uang panjernya gak? Gila ya Padahanya gue pikir nih orang Baik lugu polos Taunya demen duit Enggak Kate Semua orang jaman gini udah suka duit semua Apalagi orang kayak gila Kayak dia nih jaduh Nah udah mulai pinter lo Emang dari dulu juga aku pinter Mudah-mudahan gue panjerin 2 juta gimana? Sah gue terima Bener ya? Iya Cakep Ya pokoknya yang lo mesti lakuin lo mesti gaya kayak cowok full keren dari kayak baru pulang dari luar negeri Gini ya Gini ya Aduh gini Dipoto nih Hah? Foto? Aku gak ngomongin gue dipoto deh Supurin aja gue baru dipoto Buat KTP main jasa doang Sisanya gue alergi Enggak kamu Kau ini orang bener-bener kampungan Bener-bener kampungan Peng ya Masa foto aja takut gimana sih? Eh cepetan lah Ayo dong Lo kan bukan patung Cepetan deh Foto yang mesra Kayak gak pernah pacaran aja deh lo Enak aja lo Gue pernah pacaran Baru aja putus Yang belum pernah nih Foto mesra begini nih Sumpai gue kalo bohong Udah sekarang peluk gue mesra Ayo ayo Maksudnya Kura-kura mesra Aduh Mukanya lo keren men Tapi otakku setengah ya Thank you Yang beneran dong Nanti kalo pura-pura Keliatan pura-puranya Ayo yang bener Ayo sini Ayo sini Kita santai Ayo dan Kau bisa Berikan semua warnanya Ceweknya kayaknya cantik juga Lebih cantik malah dari Manohara Seandainya gue pacaran yang beneran juga Gue kagak nolak Hehehe Kenapa ya Lagi gue mesti pacaran bohongan Gak boleh beda Hehehe Selama udah sini kemiddin hehehe Hehehe Lagi Udah sini kemiddin Hehehe Nah Ayo Hehehe Hey Itu musik dikiri dikit Nape Bindang telinga gue ngepecah nih Gini masa gak sih Kak sih emang yang nyangkut di kuping lo cuma lagu cam racun doang ya bener banget tuh salah gue sukanya lagu perdamaian lagu kasih dah kenapa nih ya ket mati mobil kita ket bangun dasar mobil pinjeman nih kayak gini periksa mesinnya oh parah banget sih nih mobil aduh gimana dong nih bin lo ngerti mesin gak? agak lah masak cowok kampung gak berguna angga angga ini cantik tapi doennya ngerendain moralin terus ya terus lo jauh-jauh sekolah keluar negeri cuma moralnya model begini nih yang lo dapetin emang lo gak usah direndain? emang lo cowok kampung mesin aja gak ngerti gimana sih? neng gue kagak ngerti mesin mobil karena seumur-umur gue belum pernah punya namanya mobil lo udah cari akal kayak gimana caranya biar mesinnya hidup? jadi gue sih kok malah diem? cepet! neng lo bayar gue cuma buat pura-pura jadi cowok lo bukan buat benerin mobil lo sama ngedengerin ocehan lo jadi kayaknya gue berhenti jadi cowok pura-pura lo ah aduh ah dim gak mau ikutin gak bisa betul dong ah 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 mas turnover ah Dogo Jakarta suara hot Lusi dianggambaran tuh jade pem pokok Jakarta ah gimana makanya kalau sifat jelek dari barat jadi bocah sini nyari lurggar nih ah ah nah ah Adam Karin, lo mau kemana? Gue mau balik ke Jakarta. Lo naik kapan lo balik ke Jakarta? Udah mau perenang, kayak bebas. Ih, gila. Aduh, udah deh, mamen, mamen. Sorry deh, sorry atas kelakuan temen gue ya. Lo jangan ngambak lagi dong. Gue kagak suka sama cara ngomong temen lo. Yaudah, lo tenang aja pokoknya. Sekarang dia udah sadar atas kesalahannya sama lo. Kita balik lagi yuk. Gue balik ke Jakarta kan cuma ngertak doang. Kan gue gak punya duit buat tongkos balik. Masa minta? Gengsi dong. Yaudah, sekarang lo gak keberatan kan? Kita balik lagi, terus lanjutin perjalanan kita. Oke. Nah, gitu dong. Tas dulu kita. Senyum dong, udah jelek muka lo. Dutuk-dukuk begitu kagak. Masih ini. Perjalanan dong. Baik kan dong. Ah, jangan kayak nakat silik itu deh. Nah. Nah, gitu kan gue seneng jadinya. Sekarang kita mikir nih, gimana caranya kita bisa ngelanjutin perjalanan ke tempat orang tuanya Kepi. Kayaknya mobil tinggal aja deh ya di sini. Terus kita cari tumpangan. Soalnya Anyer juga udah gak jauh sih dari sini. Gimana? Udah gini aja. Lo berdua tenang. Biar gue yang cari tumpangan buat kita bertiga. Oke. Neneng lagi dulu. Gimana? Ganteng lagi. Lucu juga sih anak itu ya. Makanya dong, Kep. Lo gak usah kayak gitu. Orang tuh santai aja. Jangan terlalu keras. Iya, Bu Mince. Kamu. Kan cari begitu, saya senggil ya. Pak, panggil beri-beri. Pak, panggil beri-beri. Iya, naik sepeda ini. Wah, otak lo bener-bener ya. Gimana bisa naik sepeda kayak gitu? Bentar lo. Maksud lo, kita naikin sepeda ini bertiga? Yongkraw. Udah lah, lo bayarnya dulu nih. Berapa sih? Satu juta. Sekarang namal, sekarang namal. Pagi-pagi juri sepeda antik. Pak, yang punya juga antik. Eh, bentar ya. Gue ambil tasnya dulu. Iya, besok. Oh iya. Pak, berapa pak? 10 ribu, Neng. Ini banget. Makasih, Neng. Alhamdulillah. Mana tuh duit? Makasih, Neng. Iya, Pak. Iya, ini. Bang, gimana nih caranya? Udah, baik, baik, baik. Di depan. Di depan. Awas, macem-macem ya. Gue di belakang ya. Eh, Pak, lo bisa gak bawa sepeda? Bisa, dibangun pak. Apa sih liat-liat? Eh, kalau gue gak ngeliatin lo, gimana gue melihat jalanan. Tapi gak usah pakai ngeliatin gue. Coba kita bener-bener jatuh cinta ya. Eh, hai. Andainya gue jatuh cinta sama lo, emang salah. Yee, gue dicewekin deh. Akhirnya, kejadian juga. Eh, gak ada ya tuh cerita gue jatuh cinta sama kadal nih satu. Seandainya gue nyatuh cinta sama lo, emang salah. Eh, jelas salah lah. Lagian punya pacar, bikin sakit hati doang. Begul. Yee, emangnya cuma cowok doang yang suka nyakitin cewek. Cewek juga suka nyakitin pesan cowok. Oh, lebih kurang ajar. Cewek racun ini ya. Cowok yang racun. Kok gue kayak dia jatuh ya? Tapi gue sama kita. Sama capek. Anu, rumah nenek kamu masih jauh kagak dari sini? Enggak kok. Kenapa kamu capek? Tidak ada. Asik malah. Kok asik? Tidak ada dua anak sepeda sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, nenek kamu harus berhubungan sini kagak ya? Nenek aku asik kok. Dan aku yakin dia bakal merusuin kita. Merusuin kamu jadi suamanya aku. Hebat, hebat. Pinggir pantai. Naga. Widi. Eh, ini bisa manci gak sih gini? Bisa manci kagak? Makci rotak lo. Ada tuh piranget. Tumpang. Eh, inget ya. Di sini nama lo Justin. Tapi gak pake biber. Biber? Tapi tuh. Gimana kalau... Mahmud aja deh. Eh, lo kira nama Mahmud keren? Justin lah keren. Namanya bau-bau barat gitu. Barat lagi, barat lagi. Demen banget sih orang barat. Udah, sini aja nih. Udah, masuk aja yuk. Sepedanya buang aja, napa? Pagi. Terus ada pemandangan. Mau butuh ini? Yuk! Bentar ya, sayang ya. Papi! Mami! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ini pacar kamu? Ceritanya sih begitu. Nama saya Mahmud. Namanya... Gak apa, Ma. Ya, dia pacarku namanya Justin. Iya. Maksud saya, nama saya Justin bin Mahmud. Gak pake Mahmud. Namanya Justin doang. Iya, maaf ya. Dia emang suka bercanda orangnya. Sudah, masuk. Nah, Kathy. Apa? Kami sudah mempersiapkan kejutan yang besar buat kamu. Kamu lihat. Hotel ini dan hotel kita yang ada di Bandung. Akan kami serahkan sepenuhnya buat kamu. Semuanya? Sekarang, Pak. Dengan satu syarat. Syaratnya apa? Justin, kesini kamu. Iya. Nah. Kamu sekarang sudah punya pacar, kan? Kamu harus menikah besok. Penghulu sama semua keperluan lainnya sudah kami persiapkan. Kamu sama Justin sudah tinggal terima beres aja. Ya? Ya, tapi kok mendadak banget sih, Ma. Wah. Udah, gak apa-apa. Makin cepat, makin bagus. Jari gak ada fitnah lagi, Om. Au! Nah, kenapa? Kesenengan aja, Om. Mau dinikahin. Tapi kayaknya belum siap, Pak. Kamu sebenarnya bukan belum siap, tapi kamu memang tidak mau. Ingat ya, kalau kamu tidak mau, hotel ini dan hotel kita yang ada di Bandung itu lebih baik Papa Sedekahkan. Supaya saya kalau mati bisa masuk surga. Yee, bukan Papi doang kali ya masuk surga. Mami juga ikut. Oh, iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Ya, masa disedekahin semua? Papa Mama masih waras, kan ya? Jadi, bagaimana? Kamu menikah besok, ya? Justin, kamu mau, kan? Oh, kalau ayam, yes, yes aja, Om. Tante. Ya, tapi gak besok ya, Ma, ya? Ya, seminggu lagi. Besok. Seminggu lagi, ya, Ma, please. Iya, iya. Satu minggu. Sini, ikut aja. Asli ya, gue kesel banget sama lo. Kesel, pengen nyesel. Dua-duanya. Mestinya gue gak ngejadiin lo pacar kontrakan gue. Ya, sekarang udah kagak mungkin dibatalin, kan? Lagian juga kenapa sih kita kagak pacaran beneran aja? Wah, ini cowok mau manfaatin gue. Tadinya gue kan yang mau manfaatin dia, kok sekarang situasinya malah kebalik. Allah, emang gak mau ngeliat gue patah hati. Ditinggal sama Nohara, langsung dikirimin cewek cakep, plus tajir pula ke hidup gue. Kagak pake lama, nikmat Allah yang mana yang kagak dikasih ke gue. Ya, gak mungkin lah gue nikah sama cowok kampung kayak gini. Ya, walaupun tampang sih bukan tampang kampung, kalau dibanding Bram gak kalah keren. Lo ngomong apa tadi? Coba ulangin. Kenapa ya? Kita kagak pacaran beneran aja. Yee, lo gak malu ya ngomong kayak gitu. Tampang kampung kayak lo, gak mungkin lah. Wah, lo sombong ya. Hah? Lo tuh juga orang kampung. Cuman, lo punya wajah cantik, tajir, dan semuanya serba dimudahkan. Tapi sayang aja, sombong lo selangit. Siapa yang sombong? Si, Racun dia yang racun. Bantuin gue dong nih, soal kawin-kawinan gimana nih? Masa gue kawin sama Aladin? Ngimpi aja enggak, berani ngimpi aja enggak, kawin sama cowok kayak gitu. Amit, amit. Ya udah, lu jalanin aja dulu nikasan diwaranya. Ya kan? Nikasan diwara sih gampang, tapi ngebayain gue tinggal satu kamar nih sama Aladin. Malus banget, majus. Ya udah, lu bikin perjanjian aja, kalo sampe si Aladin macem-macem sama lo, kita tinggal patah sama honornya. Kayak gue takutin nih, Min, kalo dia beneran jatuh cinta sama gue gimana? Kati, Aladin tuh gak mungkin jatuh cinta sama lo. Lagi lo tuh bukan sipunya dia. Lagi percaya deh sama gue, ya, duit lo itu lebih berharga daripada cinta lo itu. Nah justru itu, kalo misalnya nanti gue mau cerai sama dia, dia gak mau cerai, gara-gara dia tau gue dapet banyak warisan gimana? Tampak sih emang bukan tampak mafia kriminal, tapi kan kita gak pernah tau isi hati dia. Waduh, bener juga ya. Terus gimana dong? Makanya lo pikirin ya tuh jalanin luarnya. Aduh. Gini, gini, gini. Pokoknya, sekarang lo jalanin aja dulu nikasan diwara lo. Gimana masalah kedepannya, ntar gue pikirin sambil jalan. Lo juga sih bikin repot gini. Yang penting sekarang, kita sepuluh-puluh. Ya? Oke. Let's go. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Tadi denger suara beduk gak, Om? Beduk? Enggak. Padahal kenceng banget lo. Kamu memang luar biasa. Kamu tinggal di Amerika dengan kehidupan seperti itu, tapi kamu tetap menjalankan sholat lima waktu. Om kagum sama kamu. Makanya, Om, ikut saya sholat asar ya, Om. Kita berjamaah. Oh. Saya sedang tunggu tamu. Oh. Baik-baik. Kalau gitu saya duluan, Om ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kemana sih, Yaladin, ya Allah. Kenapa lo? Bang, lapor polisi aja yuk. Jangan dulu, Rosa. Gue yakin, si Aladin pasti pulang. Ini, Rosa, khawatir nih. Apa kagak tau apa nih? Sekarang nih, jamannya orang dipotong-potong kayak tetelan, tau kan? Ya elah. Lo jangan lebay begitu dong, Rosa. Biasa aja nape. Jangan berpikiran macem-macem. Eh, sebaiknya justru kita berdoa untuk keselamatan si Aladin. Yaudah, itu juga. Yaudah. Lo sini aja ya. Mau kemana? Gue mau ke rumah Pak RT. Gue mau laporan soal ini. Yaudah, cepet ya. Yaudah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ini, Mika beneran kan? Gak jauh. Masa boongan. Aladin sayang sama Kety. Aladin cinta sama Kety. Kety juga. Eh, Pak. Pak, mobilnya pingin ntar, Pak. Kenapa yang? Enggak, pingin ntar aja ya. Jantung pingin jatakan jantungmu Dan biarkan Aduh, kencing lagi. Aduh, jorok banget sih kamu. Bentar lagi bilang. Bentar. Hah, dulu gue cari kemana-mana tuh disini. Ini ganggu aja sih curut gonrong. Eh, ayo ikut gue yuk. Lo dicari Kety, kita mau ngomong sama lo. Besok aja kenapa sih ngomongnya? Gue lagi enak ngayal nih. Gak bisa, gak bisa. Ayo cepetan. Ini tentang pernikahan tadi warah lo. Cepetan. Ayo cepetan. Aku udah terlanjur ngakuin Aladin pacarku dan calon suamiku. Gak mungkin aku merubah pengakuan itu. Nyi, nyat. Nyi, nyalonin nyat. Ya, abis sih. Tia, lo ngobrol sekarang berdua. Aku capek mau tidur memimpin Justin Timberlake. Pak Justin namut, e. Gue kayaknya gak mungkin deh kawin sama lo. Siapa juga yang mau kawin sama racun bumiak? Eh, gue serius. Kayak racun. Eh, gue juga serius. Itu mata gue nih. Eh, males banget nyatin mata lo. Kepi. Kamu yakin mau menikah dengan Justin? Hmm, sebenernya... Gak tau juga sih, Pak. Kamu kok kayak gak yakin gitu sih? Kamu sendiri gimana, Justin? Kalau saya terserah... Katie aja. Justin, kamu di Amerika kerja? Kerja, Pak. Kalau orang tua kamu tinggal di Amerika apa di Indonesia? Oh, Justin sama orang tuanya tinggal di Amerika. Katie. Papa tuh tanya Justin, bukan kamu. Kamu di Amerika kerja? Ampuni aku, ya Allah. Yes! Hehehe, bagus. Bagus, 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 bagus. Bagus, bagus, bagus. Kamu hebat, Justin. Saya salur sama kamu. Kamu tinggal di Amerika, kamu kerja di negara super modern seperti itu, tapi kamu tetap mempertahankan kaidah-kaidah selaman kamu. Luar biasa kamu. Hehehe, om harus banyak belajar dari kamu. Tidak sih, om. Hehehe. Jangan pake tangan kiri. Kenapa orang gue biasa pake tangan kiri? Katie, Justin tuh benar. Pake tangan kanan itu lebih indah keliatan. Kalau tangan kiri, buat cebo. Hehehe. Katie, kamu belum jawab pertanyaan apa-apa. Kamu siap menikah dengan Justin? Aduh, bingung gue jawabnya. Terus terang, gue sih masih berharap sama Bram. Sayang dia gak mungkin dateng. Katie? Serius nih? Kalau kamu, Justin? Good, om. Good. Good, good, good. Hehehe, good. Aduh, agak atik lagi. Aduh, agak. Terima kasih. 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 Saya kenal dengan calon suaminya, Kety. Dia itu penipu besar. Dia itu teman baik saya. Dia fitness saya. Dia rebut Kety dari kehidupan saya. Tapi kenapa saya harus percaya sama kamu? Asal Om tahu, ini Bekasi pukul sama dia. Dan ternyata, dia itu laki-laki yang sangat kasar. Apa betul Justin orangnya kayak gitu? Betul sekali, Tante. Ya, saya kasihin aja sama Kety. Dia menjadi korban yang sekian kalinya. Dan yang paling penting Om tahu, Namanya itu bukan Justin, Tapi Aladin. Aku deg-degan ya. Takut aku mau jujur sama papa mamaku. Pasti marah banget deh udah diboongin. Udah lo tenang aja. Gue pasti kenemenin lo. Tidak tahu gak sih, tadi gue ketemu sama cowok super sombong sedunnya. Tampaknya sih oke ya. Tapi kelakuannya. Jangan-jangan Bram tuh. Dia emang kayak gitu orangnya. Tadi gue mau jodohin lo sama dia. Gak jadi, karena dia brengsek. Oh gak. Jangan. Itu lo banget loh. Lalu cowok cinta. Oh gak gue. Kamu jangan sembarakan fitnah orang ya. Saya gak fitnah Om. Saya jujur. Saya ngomong sejujur-jujurnya. Om. Aladin tahu kalau Om itu orang yang sangat kaya raya. Punya hotel mewah. Pendapatan mewah. Dia tuh cuma menemang hidup doang Om. Siapa yang gak mau? Ya. Kalau saya sih sudah biasa dikecewakan Om. Mungkin Katie bukan jodoh saya. Tapi saya gak mau. Katie akan jadi korban yang berikutnya Aladin. Dia itu orang yang jahat sekali. Jahat banget. Waduh. Kurang ajar. Kurang ajar si Justin. Eh Aladin. Emang kurang ajar. Oke deh Om. Saya permisi dulu. Eh. Kamu mau kemana? Kamu tinggal di sini saja. Ya. Nganap sini aja. Gak usah Om. Tadi saya sudah buka kamar tempat lain. Anggap saja saya... mengobati rasa kekecewaan saya Om. Saya permisi. Tadi saya mau ke sana. Tadi saya akan ke sana. Kayaknya marah banget dulu. Aku tinggal dulu ya, ntar. Ntar menang aja, gua gak bakal ngelamain noko. Masih betah kan? Nyaiyoo, dimana lagi gua bisa nginep berat di Stancin? Ntar gua menalin abram nih. Enggak! 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 Oh, musah ditampar om? Sekarang mama yang tampar. Pandar! Mampah, Justin tuh salah apa sih? Jawab dengan jujur. Nama kamu Justin atau bukan? Nama saya mau bukan Justin,なんだ. Nama saya... Nama kamu tuh aladin! Kamu pembohong! Penipu! Kamu penipu besar! Maaf om. Saya kaget bermaksud... Biar Katie aja yang ngejelasin. Iya, Pak Aladin. Dia! Saya tidak perlu penjelasan dari kamu. Begini. Sebelum kamu berhasil mengurah seluruh hal tersebut. Kamu lebih baik pergi dari sini. Pergi dari sini kamu. Saya tidak sudi punya menantu seperti kamu. Kamu harus tinggalkan Katie. Pergi! Saya tidak mau anak saya jadi korban dari kamu. Cuma biar Katie yang ngejelasinnya. Aladin tuh nggak salah. Saya tidak perlu penjelasan kamu. Pergi kamu! Maaf, Pak. Saya memang sudah berbohong. Tapi saya mencintai Katie. Saya bilang diam-diam-diam! Pergi dari sini! Pergi! Pak, jangan-jangan Aladin terus. Kenapa sih, Pak? Katie yang salah! Sudah nggak apa-apa, Katie. Kamu jangan pergi ya, Aladin, ya? Oh, Ante. Saya minta maaf. Saya memang sudah salah. Saya permisi dulu. Katie, sudah ikuti naik kemauan beliau. Assalamualaikum. 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 Tadi! Kembali ke sini! Kembali, saya bilang! Inilah hidup gue. Penuh dengan kajaiban. Semua kagak pernah gue duga. Gue kagak boleh nangis lantara ngadepin yang beginian. Namanya Aladin, bukan Justine. Tinggalnya juga di Cittayem, bukan di Amerika. Katie minta tolong sama dia, soalnya Katie bingung. Papa-mama kan maksa Katie bawa calon suami. Jadi, Katie minta tolong aja sama dia waktu ketemu di jalan. Ini yang bener yang mana? Katie yang bener, Pak. Awalnya Katie memang cinta sama Bram. Tapi Bram gak cinta sama Katie. Dia lebih cinta pekerjaannya dia. Aladin tuh orang baik, Vi. Katie yang maksa dia bohong. Tapi sih, pake gak ditanya dulu. Kok malah membalik menyalahkan saya? Jadi, si Aladin itu bukan orang kaya? Bukan. Tapi walaupun Papa-mama gak setuju, Katie tetap cinta sama Aladin. Enggak peduli gak dikasih warisan. Jadi ruwet ya. Katie temuin Bram dulu ya. Ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum. Maaf ya, atas kejadian yang kemarin. Iya, lupain aja lagi. Aku juga salah kok abis jalan gak liat-liat. Yang penting kan sekarang kamu udah asik buat temen ngobrol aku. Kenapa sih? Kenapa sih lirat-lirat terus? Ada yang salah ya? Oh. Enggak kok, enggak. Kamu nih cantik. Eh, deh, deh. Exotik banget. Kamu juga keren. Tipe aku banget gitu loh. Sweep? Serius. Bram. Ganti. Dia Bram. Iya, nih cowok kurang ajar. Ngapain lo sama dia? Tadinya kenalan sama gue ngakuin namanya Brian. Gak usah percaya lah rayuannya. Mulutnya racunnya lo. Aku lakuin semua ini karena aku sayang sama kamu. Kok kamu nampar aku sih? Kamu kan tau rasa itu sakit. Gue benci sama lo. Muak, tau gak? Aku gak rela. Kamu lebih memilih orang kampung itu daripada sama aku. Ya itulah yang ngebedain lo sama Aladin. Muka lo sih terpelajar. Kelakuan lo nol, tau gak? Gue sih banyak belajar kebohongan dari lo. Beneran? Tapi gue juga belajar banyak kejujuran dari Aladin. Gak usah memiliki aku sama dia deh. Muak, tau gak? Ya harus, kalau demi kebaikan gue. Terima kasih deh Tuhan udah nemuin gue sama Aladin. Gue gak mau kenal lagi sama lo. Ket, Keti. Gak start lo ya pembohong. Ya Allah, Aladin. Bang, bang. Sini arah kita pulang nih. Sssst. Oh, Aladin. Ya. Maafin Aladin nih ya. Be. Aladin ini ngerelin rumah kegebilang apa-apa. Ya Allah, Aladin. Lo kemana aja sih? Nya sama Babe nyariin lo kemana-mana. Maafin aladin ya, Be. Nggak aku salah, Be. Kagak mikirin perasaan, Mbak Be. Menyak. Ngomongin lagi ya. Sekali lagi. Amunin. Semua karena cinta Aku berada disini Andaikan aku bisa menggapai impian Udah malam, Cap. Kita tidur yuk. Gua belum bisa tidur. Kan besok kita mau ke Jakarta. Lo mau cari Aladin kan? Jam berapa sekarang? Kalau gak salah tadi jam 1 lah 10. Semoga ya, Mel, kita bisa ketemu Aladin besok. Semoga ya, Mel, kita bisa ketemu Aladin besok. Semoga ya, Mel, kita bisa ketemu Aladin besok. Gue sama Aladin udah gak jodoh dan udah gak bisa dipaksakan lagi. Maaf ya, Manu, aku gak bermaksud. Lo gak usah karena salah. Kamu emang gak salah. Maaf, aku udah pilih Aladin. Selamat, selamat ya. Gue udah dapetin ceritanya Aladin. Jaga dia. Walaupun dia miskin, dia kaya hatinya. Terima kasih ya. Sekali lagi aku minta maaf, Bang. Kita mau kejaraan lagi. Mulain aja ya, jadi pekerjaan lagi. Iya, Nyak sama Babe kagak ada putus-putusnya yang ngedoain lo. Buat kebahagiaan sama kesenangan lo. Nah, lo dengerin tuh katanya lo. Biar kata lo nih sebagai anak, bisa ngecewain Nyak sama Babe lo. Tapi kita berdua sebagai orang tua, gak akan memenci lo. Malah kita berdua nih, Babe amanya, doain lo siang malam. Supaya lo dapat kerjaan lagi. Alhamdulillah, Be. Pokoknya, ayah cuma ngambil ikhmahnya aja. Nah, seperti Rasulullah SAW bersabda. Di balik semua peristiwa dan kejadian, pasti ada ikhmahnya. Yang penting, kita bersyukur terus sama Allah. Amin. Ya Allah rosa, kangkung lagi, kangkung lagi. Ini mana? Sekali-sekali, apa yang lain? Duitnya mana? Alhamdulillah, gue masih hidup. Alhamdulillah, aku cinta sama kamu, Al. Aku cinta sama gue. Pindah melihatmu, rasa bingung. Aku jangan ninggalin aku ya. Gue cagak, kalau ninggalin apa-apa. Allah, maafkan saya, sudah meluketi. Aku yang salah. Kan aku yang meluk duluan. Jatakan jantungmu, dan biarkan. Sebenarnya kita cepat-cepat kika aja, supaya aku halal buat kamu. Iya. Biar gue juga halal ya. Tapi ingat. Nggak boleh lagi ada kebohongan-kebohongan yang lain. Biar aku jatuh cinta. Biar aku jatuh cinta. Person aku pada pandangan saat kita jumpa. Biar kau lakukan mencoba. Tak peduli kau berkata untuk mau atau tidak. Tidak. Mata ini, indah melihatmu. Rasa ini, rasakan cintamu. Jiwa ini, detalkan jiwamu. Terima kasih.